Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bangki TV dimanapun berada Semoga sahabat Bangki TV selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT Sahabat Bangki TV yang berbahagia Kali ini ada sebuah pemikiran cerdas dari sosok ketua PBNU yaitu Kiai Haji Akil Sirot tentang siah Sejak lama siah dianggap sesat bahkan di kafirkan dengan bermacam tuduhan Hal ini juga diperkuat oleh Kiai Haji Gusbah Udin Nursalim atau terkenal dengan Gusbah Seperti apa penjelasannya mari kita simak di dalam video berikut ini Ketika Rasulullah Yang menjadi standar Al-Haq siapa? The honor of the truth itu siapa? Setelah Rasulullah wafat Kalimatul Hak Kalimatul Hak Ashabul Hak Sawtul Hak Semua Semua Sahabat Semua membawa kebenaran Nah ini bedanya kita dengan syiah Bedanya kita dengan Menawi syiah Pembawa kebenaran Rasulullah Setelah Rasulullah wafat Pemegang kalimatul Hak Satu orang Enggak banyak Enggak satu orang Sayyidina Ali Mawon Hussein Wafat Al-Azul Abidin Muhammad Bakir Ja'far Sadik Musa Al-Kadhim Ali Ridho Muhammad Al-Hadi Ali Al-Jawad Hasan Askari Dan yang ke-12 Imam Mahdi Al-Muntador Yang Sejak umur 6 tahun Menghilang di sebuah gua Di Gunung Rodwa Kota Samirro, Irak Yang sampai sekarang masih hidup Selalu memberikan wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma Dan nanti akan muncul Ketika akan melawan Dajjal Percaya silahkan Enggak gapapun Seorang syiah kayak gitu Nah ini bedanya kita dengan Syiah Kalau nanti Dalam satu seminar Ahli sunnah wal jamaah Ini sebenarnya benar sejarah Kenapa tahu-tahu Kita ini merasa sunni Dan setelah merasa sunni Seakan-akan kita ini Paling benar Atau yang di luar sunni Adalah salah Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad Istilah Islam populer itu Mulai Nabi Muhammad Meskipun secara sejarah Istilah itu dimulai Nabi Ibrahim Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad itu Sebagian riwayat yang nyenghentikan Ketika banyak firqoh Itu yang benar adalah Ahli sunnah wal jamaah Ketika Nabi ditanya Sama alamat udalik atau manhum dalik Ya Rasulullah Jawabin Nabi Ma'ana alihi liyama wa'ashat Satu kelompok yang mengikuti perilaku saya Dan perilaku para sahabat saya Tapi ya Dawah begini itu kan Tidak jelas Artinya tidak jelas itu ya Sohabat yang mana Sohabat itu Era Abu Bakar Anutnya gampang era karuan Ananya mau Pak Abu Bakar Era Umar Anut Era karuan Ananya mau Pak Umar Era Usman Jika itu enak Barang era Ali Sohabat yang ini Sayyidina Ali bentuk sampai Mu'awiyah Itu yang itu Dari kelompok Ali Sohabat yang benar Ali Dari kelompok Mu'awiyah Mu'ah Itu yang itu saja Itu yang ada Ali Kudubuak Mu'awiyah Yang ada Pak Mu'awiyah Kudubuak Ali Yang ada P3 Kini itu Yang PKNU itu Kudubuak salah sih Sita Lalu yang Kini PKNU Datuang Kudubuak Kiai Sampun Mbak Kiai Kita buatan jeneng Tepatkan Kiai Kulopeti P3 Ananya P3 Yang ada P3 Kudubuak Kudubuak Kiai Mbak Kudubuak Kiai Cuma Tepatkan Kiai Kulop PKN PKN Lalu Lalu Era Sohabat Yang ada Aku Sohabat Tepatkan Yang Tengok Sayyidina Tepatkan Kiai Kulopeti Pengikut Mu'awiyah Aku yang ada Sohabat Cuma yang tidak ada Mu'awiyah Mbak Keku Tepatkan Kepun Bukulat Tepatkan Lalu Sementara itu Bulat-bulatan Lalu Yang dikong Sejarah itu Bulat Yang suci itu Paling bahaya Dalam sejarah Sangat-sangat Santri Husuk-husuk Maka Maka Ini sejarah Maka Kiai Memun Kiai Kiai Ngalim Roto-roto Santri Husuk Dalam hal sejarah Akhirnya Kelompok yang Husuk Maka Tukaran Maka Partai Maka Kelompok-kelompok Maka Benar Dewi Disempat Kelompok Khawariz Khawariz Dari dosa Gede Murtad Sangking khusuk Orang Dosa Cilik Khabih dosa Gede Dosa Bentuk Pelanggaran Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Sentik Khusuk Khawariz Orang Khusuk Dalam sejarah Seperti Khawariz Khawariz Tapi Saking khusuk Dari akibat Ali Darani Salah Muawiyah Darani Salah Yang Namun Pkb Darani Salah Pknu Darani Salah N Darani Salah Muhammadiyah Darani Salah Mereka Klunak Klunak Kamer Matrasah Mula Ngaji Faham Mereka 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 Pertuntang Pertuntang Teng sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu sering duit Pak Guyuban bergurut-gurut Istiqosa, bergurut sekolah sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh masih sering gerak sama saya tidak ada kebaikan tapi sejauh-jauh-jauh orang Dewian paling kluh-kluh tidak sejauh-jauh ini dari Madrasah Dewi tidak ada proposal tidak ada danyakan padahal danyakan untuk sapi-kuru itu saya pendasinya tidak cukup saya pendasinya tidak saya pendasinya tidak cukup sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu saya pendasinya seperti ini tidak ada di sini tidak ada di sini cukup sejauh-jauh-jauh sejauh-jauh-jauh-jauh lewat partai proposal sana-sini mencintai jadi mewah ada duit subhat ada haram ada abang ada hijau akhirnya orang Khawariz tidak ada satu kelompok yang mengalami darahnya yang mengalami darahnya akhirnya mati di partai ini orang Khawariz sampai sekarang para teroris para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama goloh merasa suci sendiri kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya itu sejarahnya panjang memang saya mau gampang tapi sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri benar sih lho saya sering ditanya Gus samband itu kan tidak berparte terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa tak jawab asal NO atau Muhammadiyah itu mayoritas saya hanya ada di antara dua itu asal mayoritas masih mayoritas soal aku tidak pengurus memang tidak pengurus tapi saya milih di antara NO atau Muhammadiyah asal masih mayoritas secara organisasi bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya keekhasan-keekhasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammadiyah karena yang nabi sering pesen mahirul muslimin waman sadza sadza finnar alik umbil jama'ah fa'inayadawahi ma'al jama'ah waman sadza sadza finnar kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu tidak boleh hidup sendiri sendiri waman sadza sadza finnar yang merasa benar sendiri masuk nera ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NO nanti ada sekolahan modern yang menjadi izatil istambal muslimin melawan orang kristen atau orang fasik ya sekolahnya Muhammadiyah tidak ada madrasah ada turutan ada agar penceng jasanya orang NO ada sekolahan yang bisa bersaing dengan non muslim dengan Muhammadiyah ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi sekolah orisinil-orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang rambutnya diping ini loh saya itu pernah melihat di Metro ini cerita intelektual pernah melihat di Metro wawancaranya ketua Jama'an Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi misalnya rambut dipilok diping dalam sejarah sampai tahu kok ahli khadis memang Nabi si Hidin Omar bakar itu rambutnya apa di di apa itu di semir terus mereka kalau sholat isa itu akhir katanya Nabi kalau sholat isa sulusul lel dan sebagainya dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi orang Nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian minta telu likur tahu dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah manso seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode makyia periode makyia itu satu periode yang dimana sholat sejak rapati wajib zino rapati haram nyabu rapati ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi gak perlu dilawan sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip makyia dimana kemongkaran gak perlu dilawan yaitu bil hikmati wal ma'idotil hasanah ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode madhania sehingga kemongkaran harus dilawan yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode madhania nah itu kan artinya begini semua itu mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi masalahnya semua itu juga mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi terus kemudian ini cerita malik ahli sunnah kemudian sejarah memanjang saat ini saya alih mu'awiyah keok saya dina keok diputra sayyid hussein sayyid hussein mengakoni pemerintahnya yazid tengsyam sayyid hussein buatan kerso izan almaut kalau begitu lebih baik mati terus dibantai di karbala ketika dibantai di karbala malah melahirkan trauma lagi orang islam yang model tipikal sunni tetap melak yazid tipikal sunni bukan sunni tipikal sunni artinya melak yazid rasa dituntut dendam malah tidak berhari akhirnya tidak dendam kelompok siah itu apa-apa putusnya nabi kapun itu dingin-dingin saja itu revolusi akhirnya revolusi karena kelompok siah itu berangkat dari tragedi hussein semua penanggalan siah mengacu 10 mukharam ditanggal kapun sayyid hussein dan revolusi siah selalu mengacu kebangkitan sayyid hussein lah ahli sunni mulai dulu karena melihat fenomena semacam-macam seperti orang yang ini dan buatan derek-derek mulai dulu begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual selamat menikmati